Terima kasih 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 Hai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudin Hai Terima kasih 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 Bukan anak perempuan ini kerja. Sia-sia aku ambil dia kerja di sini. Helo? Betul lah, Kak. Sally! Sini. Sibuk je. Okey, jadi awak mahu baju tradisional atau modern? Macam ni. Macam ni. Sally! Awak hantar ni dekat Encik Bakar, dekat penggunaan sebelah tu. Encik Bakar? Boleh tunggu sekejap? Saya hantar surat? Eh, boleh. Boleh? Boleh. Kesiannya. Kerja butik macam ni tempat cantik-cantik. Surat pun dia kena hantar juga. Yalah tu, Kak. Dia buat banyak kerja. Dapat lagi lebih sikit. Baju sekarang semua kecil-kecil. Macam tak muat je kalau kita pakai. Hai. Nak beli baju ke? Tak ada. Baju je. Dia berkawan? Kalau nak beli, nak tengok-tengok. Belilah. Tak. Abang, nak tanya sikit boleh ke? Ha, boleh. Tadi yang kerja dengan Abang tu rajin ke dia? Ah. Sekarang ni, kalau kerja tak rajin, susah bukan sedang nak cek kerja sekarang ni. Yalah. Dah susah-susah nak cek kerja. Kesian pula macam awak ni kan. Macam Sally tu dia ada cakap dengan saya, yang dia kerja kat tempat macam baju bapak putih pengantin ni sementara je. Sally? Sally mana pula? Eh. Yang keluar tadi tu, perempuan tu, rambut kuning tu. Ha. Dia tu duduk seumah kita orang. Ha. Ha. Cakap Melayu pun tak betul kan Abang kan? Yalah anak-anak orang putih. Hehehe. Nampaknya kamu berdua ni, dah salah orang. Yang tadi tu, memang bapak dia daripada Scotland. Mak dia orang Kelantan, lahir dekat Kelantan. Pandai cakap Melayu. Nama dia Mac Salma dari Kelantan. Cakap Kelantan memang pandai. Betul ke ni Abang? Yang keluar tadi, yang berkuning tu? Orang Kelantan? Makan budu? Ha. Bapak tak goyak kau kawai. Sedap sikit kawai. Kawai kecek dengan Kelantan. Kawai pun Kelantan juga ni. Ha. Tahu dah lah. Pasal apa nak makan budu kawai. Ha. Janganlah. Memang sedap hari ni ni. Kenong oleh ni. Hmm. Budu. Ha. Kelantan terima kasih Abang. Hei, saya jadi abis. Sekarang mencari ni kah. Apa kak, kalau dia selalu cakap-nya abang itu apa? Tak usulah edit banyak-banyak sikit-sikit. Ayalah aku macam. Alah Chai biasa. Ha. Saya tidak biasa bercakap Melayu. Ha. Sebab saya orang Putih. Ya. Biatlah menyampah. Betul. Bukan kata tak fasil bahasa Melayu. Dia boleh keceh Kelantan. Boleh dia tak nak tahu lorul ni orang Kelantan? Patut dia banggalah dia orang Kelantan. Tengah akak ni tengah fikirkan juga ni Yang tujuan dia nak tipu kita tu Apa yang dia dapat Itulah Nurul tak faham Sekarang ni Nurul dah tahu dah Memang tak ada orang lain dari dah Yang curi budu tu Haa dah memang sah orang Kelantang Memang pantang kalau nampak budu Memang dia lah tu mengambil budu tu Orang Kelantang lah ya Habib keluar Habib kau nak buat apa Macam ni Kak Nanti kalau si Mac Sally tu Tak kerja Kita suruh dia ajak Abang Sudin datang jalan-jalan ke rumah kita Ajak Sudin datang sini? Kau kena tak kenal dengan dia nak ajak dia sini buat apa Haa pasal itulah Sebenarnya Nurul nak kenakan dua-dua sekali Kak Biar padan dengan muka Cuma satu aje Nurul nak kena minta tolong dengan akak ni Kau nak minta tolong apa? Macam ni Boleh tak akak bagi pinjam Apa tu Kamera video akak tu yang canggih tu Boleh tak? Kau nak buat apa dengan benda tu? Alah ada lah Kau kalau akau dah kasi pinjam nanti Kau jangan ambil gambar yang bukan-bukan Gambar yang melampau-lampau tu Kau jangan aku tak kasih kau buat-buat macam tu Akak ni kan beletir macam Mak Nurul lah Tak ada akak jangan risau Orang ada ni Ada cerita terbaik yang nak buat ni Akak jangan risaulah kecik punya hal je ni Nak bila? Malam ni lah Kejap Tak ada lagi kecidak? Tak ada lagi kecidak? Tak ada lagi kecidak? Awal bangun Lepas tu Banyu seseorang Aku pergi pasar lah Kau nak minum pot dah sendiri Oh Nak pergi pasar Aku dah tak ada Nah Ambil duit ni Tunggu lagi cukup lah Kau tolong beli Petal Dan Budung ya Budung kau kan banyak lagi Alah Sajalah Nak simpan Buat stok Macam lah kau ni Eh Kak Timur dah pergi kerja eh? Dahlah Tu Orang kampung kau tu Dah bangun Ha? Oh Itu orang? Masih mandi Masih kosok-kosok Itu dalam bilik air Aku tahu kau ni Nak beli budu tu Nak buat stok Sebab kau nak makan Orang kampung kau kan? Oh Bijak Kau tengok lah nanti Apa aku mau buat Hmm Ini misi kes Kau cuba Khabar Sudin Sudin? Yang kau cintai tu? Tidak Tidak Sorry eh Tak ada Abang Sudin Eh tak ada Sebenarnya aku ni Nak perkenalkan dia tu Budak Kelantan yang perasan Yang berangan Tak nak mengaku orang Kelantan tu Biar dia sedar sikit Kau tengok lah aku Jun Aku orang Kelantan Aku mengaku aku orang Kelantan Suruh cakap Kelantan Aku boleh Cuba suruh aku cakap KL Pasir Cuba suruh aku cakap orang putih Huh Itunya Kurang sikit Ya lah Cuba kosok Orang cakap hitam Aduh Ni Basuh Aku nak pergi pasar Tak ada Aku tak nak basuh Budak lambat Selamat siang Non Selamat Non Saya lihat Non ni macam kurang sehat Ada masalah ya Kalau pandai je kau cakap aku tak sihat-sihat lah Kita ni Kalau ada masalah Harus diceritakan Non Gak boleh disimpan Baru boleh menenangkan fikiran Eh Cuba cakap betul-betul ngaku Kau nak apa sebenarnya Saya sebenarnya Gak mahu apa-apa Yang sebenarnya Saya ada jual jamu Yang boleh diminum Untuk menenangkan fikiran Bahkan ada banyak lagi jamu Yang boleh memuaskan hati Non Eh Kau ingat cara kau meniaga ni betul ke Orang tak ada dah Meniaga-meniaga tepi-tepi jalan macam ni Orang tak bawa duit Aku bawa duit tadi pun cukup-cukup duit tambang Kau kena meniaga dari rumah ke rumah Faham Non Saya memang ada ke rumah-rumah Tapi di kawasan ini juga Ada juga orang yang minum jamu Non Gak kira tempat Macam inilah awak Awak datang rumah saya Sebab kat rumah saya tu Banyak anak-anak daga yang kurang sihat Macam-macam penyakit ada kat rumah tu Awak ambil kad saya Datang rumah saya Minta maaf Non Saya gak bisa baca Tapi kalau Non Tolong bacakan untuk saya Bisa Hai Niaga bukan main lagi Baca pun tak kerti Ambil je lah Tapi Kalau disuruh saya kira uang yang banyak Pasti bisa Non Eh awak ni ada permit ke Oh kak Dia selera sangat tengok lauk hari ni Habis tadi kau telefon dia Kau cakap apa dengan dia Oh tadi Saya cakap dengan dia macam ni kan Sally Kalau Makan tu Makan semua lah ya Kita orang dah siapkan Kalau lebih tu Tak payah simpan Buang aja Sebab kita orang dah makan dah Ini tak cekilah Habis-habis lalu kan dia balik lambat Ni Tunggu berapa pula dia nak balik Tempat ke dia makan semua ni Alah kak ni tahulah Kejap lagi dia balik Jangan risau Kau ni tahu kau pun kau buat ni Tahu lah kak Kau terpasar-pasar dah babitkan aku pula Ni tahu macam mana nak pasang dengan ni Ya lah Akak ingat orang ni perak sangat ke Sekali aja Dah cukup dah faham Nak zoom Keluar masuk Depan belakang besar kecil Semua orang tahulah Tuh tapi Hati akak macam tak sedap je lah Betul ke ni aku nak buat ni Apa lagi yang tak sedap hatinya Tak ada benda lah Cepatlah kak ada balik aku Perlumpak kak Cepat kan Cepat kan Cepat tak ya ya je lah Pidak Cepatnya macam dia punya pula Dia dengan ajak kita Cepatlah sikit Boleh lah aku pergi Boleh kat situ boleh Ni macam ni dikali balik kan Dia kot kat mana Betul lah kak Ni dia macam pandai-bandai pula Tak mengadu penjauhnya Hai Campbell Ya je lah yang boleh buktikan Siapa semasa ni tutup Tutup-tutup Kan dia balikkan lah Okey lah Semoga berjalan Cepatlah Fatima Nurul Jun 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 Sekarang kena mahu pergi curi-curi, malam ini makin puas. Kacil. Memang tak sungguh makin buduh. Muncul tak ada orang ini. Muncul tak tunggu makan buduh. Zani, mana tu pasarkah? Tak pergi dah pergi pasarkah. Hebok. Ni, ada sila hatilah. Semalam tu akak tengok tu, mana tak geli hati. Kesian pun ada kau bayangkan muka orang putih. Lepas tu makan buduh. Lepas tu saya kat Kelantan. Haa, tu lah dia berjaya tak dulu ya. Padang dengan muka dia tu, Kak. Belagak sangat. Mak Salih kau nak. Tak terang-terang, mak dia tu daripada Kelantan. Apa nak suruh, apa nak malu, kita banggalah orang Kelantan. Cakap Kelantan bukan senang kan? Itulah. Habis nak buat apa? Dahlah buduh kau dah habis, dia kerjakan habis kat malam tu? Habis kat. Mak Salih dapat jumpa buduh pun buruk perangai kat. Alah tak kisah kat. Buduh tu habis tak apa-apa sen sangat. Yang penting sekarang ni, step pertama dah jalan. Tinggal step kedua pula dah beres. Macam mana? Oh. Apa? Saya dah suruh dia cakap dengan Abang Sudin. Abang Sudin kesayangan dia tu lah. Suruh ajak datang rumah kita. Makan-makan hari minggu ni. Makan-makan hari minggu? Akak ni lembab lah. Itulah saya suruh makan buduh tak nak. Akak tahu tak, orang Kelantan pasal apa bijak-bijak. Pasal dia orang tu makan buduh. Ada satu benda hasiat dalam buduh tu yang buat kita jadi cergas tau kak. Apa-apa pasal makan buduh? Haa. Hai, Sally. Ada apa-apa awak panggil saya kembali? Saya mau ajak awak rumah kawan saya minggu ini. Dia masak, makan? Biar betul ni. Si Nurul tu tahukah? Nurul cakap saya kasih tawa awak. Eh, macam je bunyi ni, Sally. Entah-entah. Dia tu nak kenakan saya kot. Shhh. Jangan fikir macam tu. Nurul cakap hujung minggu dia masak sedap-sedap. Okey? Awak takut dengar nama Nurul kenapa? Eh, tak ada lah. Mana lah. Dia takut. Tak ada lah. Dia tu garang lah, Sally. Sebab tu saya tak berapa gemong sangat kan dia? Tak. Nurul baik. Dia baik dengan saya. Takpelah tu hujung minggu, hujung minggu punya cerita lah. Hari ni saya nak ajak Sally keluar makan sekali. Boleh lah? Tak boleh. Hari ni saya mesti makan kedai sebab abang Benny pergi Kelantan. Nampak gayanya saya kena makan suang-suang lah kan? Hmm. Takpelah kalau macam tu. Saya minta maaf ya. Takpelah. Takpelah? Takpelah. 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 Ibu jadi nak pergi ke rumah cak. Sakit ke? Tak sihat ke? Tak sihat ke apa? Eh, ni sihat. Cuma nak pergi periksa dengan anak? Oh, mengandung. Dah berapa bulan dah? Maksud ni dah 3 bulan. Takpelah nak tanya. Haa, akak tak tanya Memanglah, nak Siapa yang tak nak semua perempuan dalam dunia Kau boleh nak ada anak Bukan nak ada anak macam mana, suami pun tak ada Yelah, kak Tapi akak tu memilih sangat Haa, Encik Kassin juga suka kakak Akak tu yang jua mahal Sebenarnya, akak ni bukannya memilih sangat Tapi lah, kalau boleh nak lah yang lelok Kita kena berseri, besok kau dah kahwin Dah beranak-pinak, dapat suami yang tak semua Tapi susah, kita dengan anak-anak kita juga susah kan Yelah, Umi faham Tapi kak, Umi rasa Kalau ada tiga orang dalam dunia ni Yang sama, suami yang macam kak Semua tak kahwin, kak Habis luk lah, macam kau beranak, tiap-tiap tahun Biar tambah umat kan Biar ramai orang Tapi tak boleh kontrol besok beranak-kanak Alah, dah rosak lah, kak Bila tu okey, kita nak tengah ni Haa Yelah, tukar baru je lah, kak Ini, kak dengan orang Bilik rakam tak muntah tadi tu, saya belum kucing Hei, 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 hei Apa lagi? Apa ni? Apa kali masuk ni? Aku nak cek orang sepuluh kali Ini bukan kau lah tengah apa ni? Mana nak letih hari ni, orang ramai sangat Ini aku nak keluar ke sana pula dah Kau kerja sampai petang je Aku ni, kita sampai malam Haa, ya, memanglah malam Tapi aku pun apa, lepas pagi lagi aku dah keluar lah Engkau, dekat bang tu, aku pelas Hei, Sally apa cerita Sally? Oh, Minah Mak Sally tu Kau, kau, kau Apa tu kau buat ni? Aku dah ada rancangan lah untuk dia Apa ni, apa yang kau nak buat? Hmm, kau tengok lah nanti Hari Minggu apa aku nak buat Alah, hari Minggu aku kerja lah Alah, sayang lah kalau kau tak ada Sebab, hari Minggu tu Kita, satu rumah Akan dapat melihat satu buah drama Yang agak menyayar hati Sedih gila Haa Bicara kau tak ada? Alah, aku tak ada Nanti kau cerita lah, aku tak tahan lah ni Hmm, kerjanya ber, ber, ber Haa Sally Tak pukul berapa ni dah sijung ni Tak balik-balik lagi Haa Haa, maklumlah kan Orang ada buah hati Bolehlah jumpa buah hati Macam aku ni kan Tak ada kata-kata nak jumpa Kau ingat aku tak ingat macam orang tu Dia ingat juga Dia macam hantuk ni rumah ni Lepas katil macam ni Ada buah hati Duduk serumah Ada anak Tapi kan Kalau nak Jadi suami Biarlah yang Dapat lelaki yang Biarlah kaya sikit Tinggi Ketir Tapi kalau dapat Dulu kan Tinggi nak diatis Kalau tak jadi artis Dapat kahwin dengan artis pun jadilah Haa Apa salahnya kahwin dengan artis Kahwin besar-besar Dalam dewan Lepas tu ramai kawan kampung datang Masa tu juga Ambil gambar-gambar Ambil gambar lah Bersanding Satu kampung Siapa? Patimah kahwin dengan artis Patimah nak pak amat tu Kahwin dengan artis Assalamualaikum Encik Fatimah Waalaikumsalam Nasir bilahan? Awak nasir bilahan kan? Ya Saya Sebenarnya saya dah Lama Memerhatikan awak Saya Teringin untuk Berkenalan dengan awak Eh Tak Takkanlah Tiba-tiba je awak Sudi nak kenalan dengan saya Yelah Saya ni siapa? Saya Saya bukannya artis Bagi saya artis ke Apa ke tak ada bezanya Saya tahu awak memang Seorang lelaki yang baik Saya rasa siapa yang dapatkan awak ni Memang Betul lah Tapi sampai sekarang ni saya Masih belum ada kekasih Yakah? Takkanlah seorang pelakon terbaik macam awak ni Tak ada orang nak Saya tak percayalah Mungkin dia orang Takut dengan saya agaknya Saya sebenarnya Bukanlah memilih sangat Tapi kalau Awak betul-betul sudi nak kawan dengan saya Apa salahnya? Apa awak Sudi terima saya? Awak rasa macam mana? Maafkan saya Saya tak suka rasa-rasa ni Saya nakkan kepastian Deo Saya Saya malu lah Kak, Kak, bangun, bangun Kak, Kak, bangun, bangun Kak, bangun, bangun Apa ni Kak? Kenapa ni? Nak kahwin lah Kenapa ni? Jun Bila Jun balik? Dah lama balik? Sedap Apa ingat Kak tadi? Muka saya nampak macam muka nasi bilahan Baru aduk Dah lama dah saya balik lah Kak Saya balik tadi tu Kak dah tersadar kat sini Saya pergi mandi dulu Apa semua Saya tak bangun lagi Saya datang kejut Kakak ni Berani tidur semua orang kat luar ni Tadi tunggu Jun Jun tak balik Kak risau tadi Jun pergi mana? Bagaimana? Pergi cari nasi bilahan Untuk Akak Mana Kak dah sebut? Tak sebut? Masi bilahan Alam dia Yang ada hati nak kahwin nasi bilahan Ni Kak, ya Mana ada Kak tahulah Kak siapa Cerita-cerita tinggi Nak kahwin dengan hatis Nak kahwin kat hotel lah tu Kak, jangan nak berangan Kak Orang masa kita ni Dapat kahwin dengan hatis Dengan nasi bilahan tu tak ada maknanya Kak Tapi kalau dengan nasi bilah restoran Itu sesuai Kak kan suka masak kan Sesuai sangat Kak Bangun Kak Tidur dalam Jangan tidur kat situ Sekejap lagi Kak Adalah yang datang Kamu tahu lah aku dah tua macam ni Mana tahu kan Kalau jodoh puat Tak dapat nasi bilahan Dapat nasi wahak pun tak apa Kuka main sedap Betul masakan tadi Siapa yang masak? Eh eh Tanya pula siapa yang masak Siapa lagi kalau bukan Nurul Nurul tu kalau pasal masakan Memang nombor satu Nok-nok kalau masakkan kelatih Sedap Tapi sayang Si Sally ni Bukan hati makan masakan macam tu kan? Hati Hai Sally Masakan Kelantan ni memang sedap Tambah-tambah lagi Budu Rasalah makan budu tu macam mana Budu? Saya tak suka makan budu Tapi saya makan roti Kentang Nasik dengan laut tidak pedas Saya tak suka makan pedas Seorang lagi mana? Yang tak ada nak tanya buat apa? Tak ada dah keluar Ada hal dia tak boleh ambil tahu hal dia Ya Ni ah Sambil-sambil kita makan buah-buahan tempatan ni kan Apa kata kalau Kita tengok video Ada cerita Melayu Bagus sangat cerita tu Eh sedap lah Nak? Cerita Melayu? Boleh kita tengok cerita Inggeris ya? Cerita Inggeris tu tak ada Cerita Melayu ada Tapi cerita Melayu tu Kalau kita tengok macam Kita tengok cerita Inggeris juga Tengok lah Oh oh Macam-macam Dia macam higas-higas mirip-mirip gitu ya Sekejap ya Sekejap je Sekejap ya Terima kasih kerana menonton! Minat Salif celup Menipu aku ni Aku sedih tumpuk Kau nak cakap apa lagi? Ha? Kita Putus! Abah Sudin Mac Kalau dah orang Malaysia tu kan Tak payah lah nak nyama jadi orang putih Payuh jadi orang putih ni Haa tengok lah ni dah putih lubek Saka Huk malu Mac Juga huk malu Eh dangit lah Kita tengok lah punya ada lagi ni Eh Mac Bagi lah Mac Mac Panjir lagi cerita ni Mac Yang ni cantik kan? Suka yang ni ya Ya Kalau yang ni dalam satu minggu macam tu boleh siap Satu minggu Satu minggu Okey nanti apa-apa saya datang ya Okey Okey Terima kasih Sama Okey Jumpa lagi Okey Kenapa dengan awak ni? Nampak tak ceria je Memang tak ceria pun Abang Saya dah buat salah dekat kawan-kawan serumah Dekat bang Sudin Dekat pelanggan-pelanggan kita semua tu Apa yang kau dah buat dengan dia bang? Saya tipu lah Saya cakap saya sampai ke Malaysia ni untuk kerja bank Saya cakap saya asal daripada Scotland Nama saya Sally Mereka tak tahu nama putih saya Max Salma Pasal pun daripada Kelantan Saya cakap saya kerja kat sini pun kerja sementara Habis tu Apa yang dah berlaku? Tak adalah Semalam tu rasa saya semua dah terbongkar Jadi hari ni saya tak mahu tipu-tipu lagi lah Salma Sebenarnya saya sayang pada awak Awak rajin Awak tahu tak Datin Maria Dia tu suka bercakap orang putih Dia suka awak bila awak bercakap orang putih dengan dia Dia rasa macam dia tu ada kelas Kelas Itulah dulu masa saya cakap orang putih Memang saya ingat saya ni kelas kan Rasa bangga sangat Tapi bila fikir balik Macam tak payahlah cakap orang putih kot kan Cakap bahasa Melayu pun lagi indah Betul tak bang? Lebih-lebih lagi bahasa Kelantan Haa betul lah abang cakap Saya pun suka belajar bahasa Kelantan ni dulu Bekas orang buah saya pun orang Kelantan Oh Saya banyak belajar daripada dia Apa ni Selalu saya cakap dengan dia Bila dia merajuk Saya cakap apa Mac Kenapa Mac merajuk? Kecek kelata Maka buduh Dia gelap ke aku Betul tak? Tak tapi abang cakap buruk lah Ini baju mana yang awak nak cempanan dia tu? Tu baju kat depan tu yang luar hijau tu Kak Kak duduk sini lah Saya buat kerja kat dalam Haa tu Haa Kau nak pergi atau tak ngomok? Ngomok Ngomok akak buat lah Saya duduk sini Di sini ya Haa Alhamdulillah sakit ni Orang tak tahulah aku Hei Kau Meh Apa jumpa semalam? Apa jadi? Malam Oh Eh kelakarlah juntulah Sayang kau tak ada Aku dah cakap dah Aku sebenarnya tak sampai hati Tengok Sally tu jadi macam tu lah Eh Apa-apa tulis dah Bukan Sally lagi tau Mac Sal Moh Apa-apa kembangan dia siam? Perkembangan Perkembangan dia sekarang ni Dah macam ayam berak kapu Kau tahu Jun Abang Sudin Lari Tinggalkan dia Tak nak dia lagi Dia cakap penipu Mak Sally Apa tu dia cakap kan Lepas tu dia tak sanggup Tengok muka aku Dengan kat Fatimah tu Dia lari naik atas Padang dengan muka Buatlah lagi Muka dia kejam sangat lah Dia mana tahu Yang Sudin tu Sama lelaki kau Haa Yang satu dia tu Saja tak nak jawab putih Bukannya jahat sangat Muka pun tak baik tau Sama lah dua-dua tu Eh hari ni aku balik awas Aku tak sihat lah Tak tahal lah Aku berkali lagi Kau boleh hari Bukan hari ni je Eh kunci-kunci Adalah kan kunci kau Aku pegang Haa Tak ada untung lah hari ni Ya cik Cari apa? Awak boleh cakap Melayu Boleh sebab mak saya orang Melayu Ayah daripada Scotland Haa Okey So dah lama bekerja di sini Haa Nak cakap lama Tak lama sangat Baru beberapa bulan Haa Well Kadang-kadang saya rasa seronok Bila orang putih boleh cakap Melayu Macam awak ni Awak pun okey Tahu cakap Melayu kan Ya Ibu saya orang Malaysia Dan bapak saya orang Scotland Haa Anyway Tak salah kan kalau kita perkenalan Kenapa dengan awak ni? Saya tak sihat Terima kasih sahabatkan saya Ya Allah Awak boleh balik ke? Kalau tak saya hantar Tak apa-apa saya boleh balik sendiri Terima kasih Betulkah? Tak apa Nama saya Benny Saya Junaida Jun Saya balik ya Terima kasih ya Takut dia kecil hati nanti Dia pindah pada rumah kan? Tak sedap Tak sedap pulak rasa Tak sedap pulak rasa Tahu cakap Saya tak ada masa tu Saya tak tahulah Macam mana reaksi muka dia Tak Tak kau hinta maaf Tak nak tahu Cantik Tak ada lima yang Cuma 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 Bila Kuma Tuhan Tuhan Bila Kalau akak Nurul dengan Jun tak boleh nak tima saya Pagi besok saya boleh keluar Tak adalah Sampai macam tu sekali Akak pun bukanlah marah sangat pun dengan Sally Cuma apa yang kita buat tu Cuma nak bagi Sally tu sedar Sebab apa yang Sally buat tu kadang-kadang Macam kecikkan hati kawan kat rumah kan Tapi dah jadi macam ni Alhamdulillah Dah tak ada rasa apa-apa dah Tinggal lah kat sini Macam ni Sebenarnya saya dengan Abang Sudin tu dah berkawan lama dah Abang Sudin tu Boyfriend saya Memanglah Mereka ni selalu cakap Abang Sudin tu Kuruh kedeking lah Macam tiap lampu lah Tapi saya sayang juga kat dia Nak buat macam mana Saya sebenarnya marah dengan awak lah Saya minta maaf lah pasal tu Sebab saya memang betul-betul tak tahu Tak apa-tapa Sekarang ni pun dia memang tahu yang awak tak bersalah Kan Jadi Dia nak minta maaf dengan awak Kau nak minta maaf dengan dia kan Ya Salilah Tapi saya memang dah janji lah Dengan diri sendiri Tak ada nak Berlakon nak cakap saya ni Mak saleh ke Orang putih ke Dah sasar daripada Kelantan kan Mac klat eh Dahlah Buang yang keruh Ambil yang jernih Buang yang keruh Jangan nyanyi Air panas tu dah dijaga Takut kena simbah Mac Perat mana boleh minum Tak boleh eh Tak boleh eh Tak sebab Saya nak cakap makan budu eh Aku nak jauh budu eh Itu kita dulu Sudah mudah tu pergi makan Masa nak makan apa Nak kesian Tak boleh makan Okey lah Sekarang ni memang tak apa Tadi ada apa Kastat macam pudu Dia buat lah Tambah kuih kastat pudu Kita selakeh dulu lah Silakeh Silakeh Oh silakeh Aku kata selakeh Boleh boleh Kak Saya nak cakap latin O kata si eh Terima kasih 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 Abang Begini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Abang Abang Okay Terima kasih Terima kasih Terima kasih Abang Abang Roda Terima kasih